Terima kasih. Om, saya mohon om. Jangan sakiti Ivanka om. Ivanka gak salah om, saya yang salah. Tolong jangan sakiti dia om. Eh, ingat kamu ya. Jangan harap kamu bisa mendapatkan putri saya. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan pengusaha yang kaya raya. Tidak seperti kamu. Tidak ya, aku gak mau menikahi laki-laki lain selain Mas Johan. Diam kamu. Bawa dia pergi. Cepat dong. Mas, Mas. Ivanka. Tidak ada nikah, tunggu Ivanka. Mas, Mas. Om, kalau saya berpindah di Ivanka? Memaksa dia untuk menikah sama laki-laki lain, saya tidak akan tindak dia om. Berani kamu menantang saya ya? Eh, seharusnya kamu tahu diri dong. Ayah. Siapa kamu, siapa anak saya? Kamu tahu gak? Perbedaan kalian itu antara langit dan bumi. Dan kamu, kamu itu sebagai tanah yang selalu ada di bawah selalu diinjak kapanpun. Diinjak. Enggak. Jangan. Berlawan. Berani. Kamu ingat ya. Sampai mati saya bersungguh, Pak. Saya gak akan menerima kamu sebagai keluarga saya. Kasih dia pelajaran. Saya tunggu di mobil. Ajar. Ayah. Ayah, jangan sakitnya. Jangan sakit di Johan, ayah. Ayah, jangan sakit. Tiba-tiba. 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 Masuk. Masuk. Masuk kamu. Apa sih yang kamu harapin dalam orang kayak gitu? Sudah miskin emosian, punya sopan santun. Tapi aku mencintainya, ayah. Apa? Cinta kamu bilang? Hah? Kamu tuh ya? Ayah. Ayah. Ayah kenapa, ayah? Jantung, ayah. Tolong, tolong. Bos, bos kenapa, bos? Ayah kena serangan jantung, ayah cepat bawa ke rumah sakit. Ayo, bos. Jantung, ayah. Ayah, bos. Jantung pagu nadi mengalami gangguan. Kami berusaha untuk membantu pemulihan. Kami harapkan, Mbak Fanka untuk sementara ini, berikanlah rasa nyaman, dan berikanlah berita-berita yang menyenangkan. Jantung, jangan membuat Bapak banyak pikiran dan sok. Baik, dok. Kami mohon kerjasamanya, Mbak, ya. Keterlaluan kamu. Kenapa? Kamu takut? Kamu takut miskin? Ayuh sama aku, kenapa? Takut miskin gak apa? Hah? Benarkan aku dulu, Mas. Aku begini karena aku takut kehilangan ayahku. Alasan aja kamu! Aku tahu. Kamu lebih memilih ayah kamu yang macelis itu daripada aku, kan? Alasan aja kamu! Mas, dengarkan aku dulu. Jangan kamu! Tidak, jangan. Tidak, jangan. Kamu balas sama ya, tahu nggak? Tidak, kamu ini. Apa ya? Masih, mas. Masih, mas. Baik, Mbak Ibarga. Ayo kita pulang. Bapak sudah menunggu dirumah. Ayo, Mbak. Ibarga, tunggu Ibarga. Ibarga, tunggu Ibarga. Ibarga! Masih! 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 Ibarga, tunggu Ibarga. Pak. Pak, saya ujarah, Pak. Tidak, saya ujarah. Ibarga! Pak, tolong Pak. Tidak, saya ujarah, Pak. Ibarga, tunggu Ibarga. Pak, saya mau bicara, Pak. Saya mau bicara, Pak. Pak, Pak! Pak, Ibarga! Ibarga! Ah! Ini benar-benar nggak adil. Ini benar-benar nggak adil! Jalan, ya? Tentu ya di belas, ya? Ah! Eh, Renno! Lo tuh kalau jalan pake mata lo dong. Lihat-lihat! Lihat sampai rambut buka kayak gini! Hah? Lo cuman bilang maaf setelah lo bikin gue jatuh kayak gini. Ambil lo pikir ke atan mah Lo bisa bikin gue sakit, tak hilang apa? Eh, ngomongin lu sekelan? Cepetan bantuin gue. Cepetan tolongin gue, pakai baris buka gue kek. Cepetan. Lu punya tangan sama kaki sendiri kan? Bangun aja sendiri. Iya kan lu yang selalu, tau lu jawab dong. Jangan ngomong doang kayak gitu, cepetan. Cepetan, cepetan. Gue buru-buru, berduan ya. Eh! Nanti lain kali. Aku nggak seleng banget sih. Oke, kalau gitu kita ketemu sampai nanti sore ya, Pak. Iya, tenang aja. Ntar kalau mas Alet... Kamu tunggu di sini. Iya, Pak. Nanti saya ketemu sampai sore ya. Iya, oke, oke. Kalau itu bisa kerja nggak sih? Masa bawa kopinya sampai tumpah kayak begini? Kamu tahu? Siang ini saya ada meeting, tau nggak? Tapi nggak gara kamu. Waktu saya berjumpa, tau nggak? Maaf, Pak. Maaf. Kamu pikir dengan maafnya kamu bisa bersinja saya, Pak. Baik-baik kamu sekarang keluar dari sini. Dan ingat. Jangan bawa kopi ke ruangan saya lagi. Dan saya nggak mau lihat buka kamu lagi. Udah nggak apa nih kamu di sini? Pergi! Baik, Pak. Kerja aja nggak pedus! Apa-apa? Apa? Mas udah pulang? Mas udah pulang? Iya, Papa-papa cuma ganti jazz doang nih. Habis itu, Papa ada meeting lagi. Oh, emang kenapa dengan jazz kamu, Mas? Itu ada OB di kantor Papa. Numpahin jazz ke Papa. Ah, punya karyawan nggak ada yang becus semua. Ya, kamu sendiri tumpah di rumah. Biasanya kamu udah shopping atau kumpul-kumpul sama teman arisan kamu yang nggak jelas itu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Emang ada yang salah ya kalau aku shopping atau arisan? Tuh, uang kamu, uang aku juga. Biasanya dia kalau marah suka mecat orang. Tadi tuh gua nggak sengaja. Gua tuh mau taruh cangkir eh ke senggol. Dia aja tangannya nggak bisa diem. Ya, sama aja, Bro. Lagian, lu kenapa nggak mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi? Lu kan anak kuliahan. Lu apa nggak malu kalau jadi OB? Mungkin saat ini, rejeki gua di sini. Ya, gua sih cuma menikmati apapun yang diberikan sama Allah. Lagian, Alhamdulillah gua juga masih bisa kerja di tempat kayak gini ya. Ngapain mesti malu. Toh, Beban ibu gua juga tidak berkurang, ya kan? Gua selalu sama lo. Hari gini, Jarang-jarang ada orang yang kayak lo. Terima kasih, bro. Selamat tinggal ya. Terima kasih banyaknya, Pak. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kerjasama kita berdua. Sukses buat kita bersama. Terima kasih banyak. Berapapun yang Bapak membutuhkan, Kami siapinya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hai. Gimana mas? Oke semua? Oke semua. Semua beres. Oke, sekarang kita kembali lagi. Terserah. Yang penting kita senang-senang sama Bapak ini. Ya? Ya, pasti. Mari Pak, silahkan. Selamat. Mudah-mudahan Mas Johan gak lupa dengan hari pernikahan kita. Mama. Mama. Mama kok tidurnya disini ya? Ma. 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 Ma bangun, Ma. Mama kenapa aku tidurnya disini sih? Kenapa gak di kamar aja? Terus? Itu gue buat apa? Ya ampun, Ma. Aku baru ingat. Pasti hari ini, hari balon pernikahan sama Bapak kan? Ma. Selamat ya, Ma. Happy anniversary. Pokoknya aku doai semua belu Mama tambah langgang. Sampai aku tua. Eh? Amin. Makasih ya, sayang. Papa di mana? Mama belum tahu, sayang. Mungkin papamu sudah pulang, tapi dia gak tega untuk ngebamunin Mama. Mama cek dulu ya ke kamar. Iwan. Iwan. Enggak apa-apa dong dulu. Reno kan cuma ngebantuin Ibu. Reno gak keberatan. Wah, kamu tuh emang keras kepala. Oh iya. Gimana sama kuliah kamu? Terus gimana juga sama kerja sampingan kamu? Kamu kan gak pernah cerita sama Ibu. Alhamdulillah, kuliah masih lancar ya. Kalau kerjaan, selalu sekarang masih enak. Kamu kerja di mana? Terus kamu jadi apa? Aku Reno kerja di Cafe Ren Resto Kozi di Harapan Indah. Sebagai admin. Ya kan maklum yang satunya kan belum keluar. Gak apa-apa. Kamu kerja seperti itu Ibu udah bangga kok. Apalagi kamu disitu sudah megang jabatan kecil ya kan? Gorengan, gorengan. 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 Kang, beli gorengan ya Kang. Gorengan. Agar dengan kan? Tengok banget sih. Nanti-nanti ibu pulang kok. Maaf, maaf, aku gak sengaja Mas Johan Kamu? Ada apa sama kehidupan kamu? Oh Aku tahu, aku tahu Kamu gak usah jelasin apa-apa Pasti sekarang kamu udah jatuh miskin ya Itu karma kamu Karena dulu kamu gak pernah menikah sama aku Coba kalau dulu kamu menikah sama aku Pasti sekarang hidup kamu udah bahagia Dan ayah kamu yang materialistis itu Akan berterima kasih sama aku Dan bersukit dihadapanku Aku gak kenal siapa kamu Mas Johan yang aku kenal itu gak sombong seperti ini Ivanka, Ivanka Dan satu lagi Ucapan ayahku benar Kamu memang tidak pantas menjadi suami Dan mulai detik ini Rasa bersalahku telah hilang Permisi Ivanka, Ivanka Mas, dari mana aja? Kenapa semalam gak punya? Giem kamu Bisa gak sih kamu gak berisik? Mas Mas, tapi hari ini kita kan Cukup Saya capek Saya harus jelahan Mas Mas Berapa kali lagi sih gue harus bilang sama lo? Kita itu udah putus Putus Jadi mulai sekarang Lo gak usah deketin gue lagi Ngerti? Ya, tapi Tampak aku belum bisa Mau lupain ngelamu, Zain Aduh udah deh Masa maksa gue ya? Gue gak peduli Zain Eh, gue biar keurusan ya Gak penting Masa sama lo tolong Cukup Gak usah kepo Aduh Sinta lama banget lagi Atau gitu gue bawa mobil aja sendiri Hey Oh Ngapain deh sini Gue mau ngasih pelajaran Buat cewek belaku Ayo lo Tolong Hei Bukan seperti ini cara memperlakukan wanita Macar Kabur lo Hei Hei Jangan kabur lo Rani nyamek layakan Reno Apa? Enggak jadi deh Oh ya Ben, kalian hati-hati kalo ngomong sama cowok. Kalo mereka lagi sakit hati, mereka bisa bahaya. Nggak usah tau. Aku senang. Sekarang obsesimu sudah tercapai menjadi orang kaya. Tapi aku kecewa dengan sikapmu sekarang. Assalamualaikum. Ibu kenapa? Ibu nangis. Enggak. Tadi tuh kayak ada debu, matanya jadi kayak keliripan gitu. Debu? Debu dari mana? Udah, udah, udah. Nggak usah dibahas. Kamu kok pulang cepat? Emang kamu nggak kerja? Enggak. Hari ini Reno izin kerja. Soalnya tadi dari kampus pulangnya agak telap. Ya udah. Ibu udah buatin makanan. Pasti kamu lapar deh. Ibu emang paling pengertian. Jadi makin sayang di semua ibu. Nih makannya. Mas. Kamu mau kemana lagi? Kamu? Kamu bisa nggak sih sehari aja nggak usah ngedikte aku? Siapa yang mau ngedikte Mas? Wajar kan aku sebagai istri bertanya? Lagipula hari ini anniversary pernikahan kita. Harusnya kamu merayakan bersama aku dan Malinka. Jadi hari ini hari ulang tahun pernikahan kita? Ya ampun. Lupa. Maaf ya. Tapi sekali lagi aku minta maaf kalau kayaknya aku nggak bisa nemenin kalian berdua untuk merayakannya. Gimana kalau kamu aja sama Malinka? Karena hari ini aku ketemu sama klien. Dan itu lebih penting. Keterlaluan kamu Mas. Semakin hari kamu semakin berubah. Kamu sudah tidak lagi menghargai aku sebagai istri. Dan kamu tidak punya waktu lagi untuk keluarga ini. Apa semua ini karena kesuksesan kamu? Sadar Mas. Kamu bisa seperti sekarang ini karena almarhum papaku. Almarhum papaku yang kasih kepercayaan kamu untuk mengelola kafe peninggalannya. Luan kamu! Bapak! Udah berani kamu lewat aku sekarang ya. Almarhum papak kamu itu cuma meninggalkan kafe jelek yang udah hampir bangkrut. Dan aku. Aku yang ngebangun semuanya. Sampai akhirnya kafe itu berhasil langkah sekarang ini. Dan jangan harap kamu bisa merasa kalau aku bisa begini. Itu karena kamu. Ingat dong Mas. Siapa kamu dulu? Kamu hanya seorang waiters. Yang bisa menjadi pemilik kafe karena menikah denganku. Tia! 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 Hakan itu mulut menyenangkan semua buah? Ini tuh! M'humu sabuk! Malika... M'humu sabuk! karanya... Sebenarnya sebelum papa saya meninggal Papa saya sudah berpesan sama saya om Untuk mengembangkan kafenya Dan bekerjasama sama om untuk kedepannya Oh gitu? Iya Setelah saya ketemu sama om sekarang Dan melihat kafenya om sekarang ini Saya semakin yakin om dengan niat apa Iya beginilah keadaan om sekarang Darius Tapi kamu juga hebat kok Masih muda tapi usahanya udah banyak sekali Di mana-mana luar biasa Bisa aja om Sekarang Malika gimana ya? Oh Malika sekarang udah kuliah Dia nambah semakin cantik, energi Nanti lain kali kalau kamu punya waktu banyak Pemajak kamu ke rumah ya Oh Dari ketemu sama Malika langsung Pasti om, pasti om Saya juga udah gak sabar ketemu Malika om Ah kalau itu sekarang aja kita ke rumah Gimana? Kalau sekarang saya gak bisa om Besok pagi saya ada penerbangan ke London Hahaha luar biasa Kamu itu betul-betul pengusaha hebat Oh bisa Mari om Silahkan Eh minggir dong Motor butuh tau ngelangin jalan gue atau cepetan? Eh iya Aduh, ada aja sih bahan gue pakai pas galah lagi, mana enggak ada orang lagi. Kalah bisa sih? Trev bareng-bareng lo! Eh, eh. Eh, rumah gue! Hei! ipasin, belo kembalin semua bareng-bareng. Hei! Wajib balauan keselan lo! Hei, lawas! Mau kemana lo, ha? Lo gak apa-apa. Enggak, aku gak apa-apa. Kamu gak apa-apa? Lain kali kalo jalan di tempat sepi kayak gini, hati-hati. Kalo misalnya memang ban lo kempes, lo cari situasinya rame dulu, baru lo berhenti. Kadang-kadang suka ada ranjau baku, dan ujung-ujungnya jadi perampokan. Iya. Makasih ya, Ren. Lo ada ban cadangan? Emm, ada. Ungkrak? Punya juga? Ya udah gak apa-apa. Kalo gitu biar gue gantiin aja ban ya. Eh, gak usah-usah. Biar gue ntar telepon Megal aja biar mereka gantiin. Udah kelamaan. Ntar lo kesorean lagi disini. Udah, biar gue aja ya. Gak apa-apa. Gimana? Emm, iya bener ntar. Gue ambil yang ntar ya. Tadi lo nolongin gue. Gue gak tau kalo misalnya gak ada lo, gue jadi gimana tadi. Ya gak apa-apa. Lagi ini semua kebetulan. Makanya lain kali, kalo lo lagi jalan sekirian tuh lo harus hati-hati. Tidak. 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 Lo kenapa? Gue harus berangkat kerja. Oh jadi lo kerja? Berapa bang? 22 ribu bang? Tidak. Biar gue aja yang bayar. Kan lo udah nolong gue. Jadi gue yang takdir ya. Gak apa-apa. Gue aja. Makasih ya bang. Oh iya. Lo tih-tih ya? Iya ya. Lo juga. Tidak. Tih-hati ya. Tidak. Reno, Reno. Gue gak nyangka. Sampai segitunya lo belain gue. Udah dua kali lo nyelamatin nyawa gue. Gue gak tau apa jadinya kalo aku tuh gak ada. Ya Allah ya Tuhanku. Berikanlah keselamatan dunia akhirat kepada anakku Reno. Perlancarkanlah kuliahnya. Mudahkanlah pekerjaannya. Hamba ingin dia bisa menjadi orang yang sukses. Gampulkanlah segala permintaanku ini ya Allah. Amin. Keselamatan dunia. Gampulkan diri. Amin. Mas, Mama mau ke mana, Mama? Mama mau ke Singapur. Mama pusing di sini. Mama kenapa gak bilang dulu sama aku? Maaf sayang, Mama kan udah bilang sekarang sama kamu. Ya, begitulah mah kamu. Boros, gak mau pusing, sama egois lagi. Kamu yang egois, aku begini juga gara-gara kamu mas. Introveksi dirilah. Kamu yang harus introveksi, enak aja kamu. Cukup, cukup, cukup! Kenapa sih, Mama sama Pak itu kerjaannya berantem terus? Mas, kalian itu gak capai berantem terus, ya? Udahlah, sekarang terserah kalian mau kayak gimana? Kalian mau ninggalin aku juga gak apa-apa, terserah! Karena bagi aku, ada atau gak ada kalian itu sama aja. Malinka! Malinka! Ini semua gara-gara kamu mas, andaikan aja semuanya. Berisik kamu. Hah? Lama-lama aku bisa gila di rumah ini. Nanti, ulang kerja. Malunya jangan lalu malem-malem ya. Nama kenapa, Bu? Kan hari ini, hari ulang tahun kamu. Oh iya, aku lupa. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Dan makin sukses, ya. Amin. Yuk, kita makan, yuk. Happy birthday, Reno! Kok lu ingat hari ini, ulang tahun gue? Ehm, ingat bang? Oh iya. Apaan tuh? Mulai sekarang, kita sahabatan ya? Emangnya selama ini kita gak sahabatan? Ya, sahabatan sih. Cuman kita tuh kayak tau main jadi tau gak? Gak pernah akur. Yang buat gak akur siapa? Kan lu lho? Bukan gue. Ya, ya abis gimana lu duluan sih? Lu tuh ya, waktu sekolah dulu tuh jalan berduaan sama si Nana. Depan gue meser-meseran tuh ngeselin banget tau gak? Oh, jadi lu bete karena gue deket sama Nana dan jalan-jalan sama Nana. Gua tau nih, lu pasti jealous kan? Dan waktu lu masuk kampus ini, lu pasti pengen ketemu lu sama gua. Makanya lu masuk sini. Nggak, nggak, nggak. Pak Ars, lu gak usah GR ya. Eh, malika, malika. Kok lu marah sih? Udah, yuk duduk. Ayo. Duduk. Ya lu pikir aja sendiri. Selim banget sih. Ya, iya gua minta maaf. Bodok. Kok lu masih marah sih? Ya sebenernya sih. Gua seneng karena... Hari ini tuh lu inget kalo misalnya... Hari ini lu pengen gue. Tau ah. Insya Allah, masih marah aja. Makasih ya kuenya ya. Ya, gua seneng aja kalo misalnya memang... Ternyata bukan cuman gua doang yang suka. Hah? Masuk lu? Enggak. Gua cuma mau ngejelasin aja kalo misalnya gua sama Nana itu gak ada apa-apa. Nana tuh memang selalu manja sama semua orang. Terus sembungannya sama gua ya, Pak? Enggak. Gua cuma pengen menyelesaikan kesalahpahaman ini aja. Enggak. Enggak ada salah paham. Gua gak deket sama Nana, Nenek, Nini, Nunu. Emang gua pikirin. Kalo gua sih mikirin lu deket sama cowok mana, atau sama siapa. Maksud lu? Malingka... Gua suka sama lu dari SMA. Lu serius? Lu tau gak? Sebenernya gua suka sama lu tuh udah lama. Cuman lu aja tuh deket-deket sama Nana. Gua jadi males deketin lu. Iya kan? Bener kan apa kata gua? Lu emang jelas sama gua. Iya kan? Iya, jadi lu mancing-mancing gua ya? Gak lucu tau gak? Malingka. Lu mau gak jadi pacar gue? Gua bener-bener suka sama lu. Mudah, terima aja. Gua gak bercanda? Enggak. Gua bener-bener suka sama lu. Gimana? 一 cái tadi di tuh... Entere.... Gua namp Tengah. Tengah tau Gimana? selamat menikmati 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 kenapa selamat menikmati 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 malingkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malingkati malingkati selamat menikmati malingkati 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 selamat menikmati malingkati 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 tematan menikmati malingkati kadang malingkati Kamu boleh pergi dari sini. Sebelum semua pesertaan saya terpengokin. Sayang. Sini, pisau nyawa. Ayo pergi! Reno! Reno! Apakah ini yang dinamakan pengorbanan cinta? Oh, resikimana? Dari mana gue bisa dapetin mal sebanyak itu? Bener-bener memalukan. Kamu sama anak laki-laki itu bener-bener bikin malu Papa tau. Bapak itu ku terlaluan. Aku malu punya orang tua kayak Papa. Cukup, Mas. Cukup. Aku sadar, aku ibu yang kurang baik untuk keluarga. Tapi dalam masalah ini, aku minta Mas menyikapinya dengan sikap seorang Papa. Bukan sikap lelaki egois yang berambisi untuk memperkaya diri terus. Kamu? Selama ini aku sangat sabar menghadapi kamu, Mas. Bahkan kamu tidak ada rasa terima kasih sedikitpun untuk aku. Kalau benar apa yang dikatakan Reno, bahwa dia adalah anak dari mantanmu. Seharusnya kamu malu, Mas. Karena kamu pernah ada di dalam posisinya dia. Gino! Aku tahu. Cinta sejati kamu hanya untuk Ivanka. Aku sadar, Mas. Aku masuk dalam kehidupan kamu. Pada saat kamu sangat terpuk. Dan kamu tidak ada pilihan lain selain memilih aku. Tapi aku mohon, Mas. Cukup sekali kamu hancurkan kehidupan Ivanka dan Reno. Cukup sekali kamu menghancurkan bisnis ayahnya Reno. Sampai mereka hidup dalam kekurangan. Dan sekarang, jangan kamu hancurkan kehidupan mereka lagi. Kamu tahu apa semua perasaannya? Menurut aku, Ivanka itu udah mati. Aku cuma nggak mau kalau anakku itu berhubungan sama orang yang istirahat sama kita. Itu aja kok. Cukup! Sekarang, kalian berdua keluar dari kamar. Terima kasih. 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 Ini kan kampus aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu pasti masih kepikiran sama kepulauan papa aku, kan? Aku juga udah tahu semuanya dari mama tentang papa aku dan ibu kamu. Ren, aku mohon sama kamu. Tolong bawa aku pergi jauh dari sana. Aku gak habis hidup tanpa kamu. Maling gak kalau aku buka pergi kamu dari sini. Papa, kamu pasti akan menemukan kita. Dan gimana nasib puku aku? Ibu aku juga masih membutuhkan aku. Aku... Aku juga disuruh menjauh dari kamu. Terus? Keputusan kamu apa? Keputusan aku adalah aku harus tetap mencari uang 100 juta itu. Iya, tapi kamu dapat uang dari mana uang sebanyak itu? Iya, aku gak tahu. Tapi aku akan berusaha untuk mengusahakannya. Gimana mas kerjaan kita? Berjalan mulus. Sebentar lagi aku akan menikah sama kamu. Bagus. Orang seperti dia memang harus dikasih pelajaran. Terlalu banyak korban dari keserakahan dia. Termasuk papaku. Iya, saya. Kamu sabar dulu ya. Sebentar lagi dendam kamu pasti akan terbalas. Dan sampai kapanpun kamu adalah istriku, ya? Ren, kamu jangan nekat. Kalau misalnya ada papa sama, kamu gimana? Aku yakin. Bukan aku doang yang menghilangkan, tapi ibu kamu juga pasti bakalan sedih. Kamu jadi pesimis kayak gitu sih. Aku kan lakuin ini buat kamu. Iya, aku tahu. Tapi, tapi, aku... Jadi kalian satu kampus. Darius? Masih punya muka lo, ha? Orang tuanya malingka udah nolak lo mentah-mentah. Ngasih aja deketin malingka. Harusnya lo sadar. Gue ngelakuin ini karena gue cinta sama malingka. Dan cinta gue tuh lo sama malingka. Banyak omong lo. Dua! Dua! Darius! Diam, diam, diam. Jauhin malingka. Kalau gak lo bakal nyesel. Melo! 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 Aku harus bisa. Aku pasti bisa. Malingka. Makin lama aku berkawas sama laki-laki miskin itu semakin biar menangkap. Aku itu sama satu kampus, sama Reno. Makanya. Sekarang juga kamu bisa pindah kampus. Dan jangan pernah kamu menemukan dia lagi. Apa itu mau apa lagi sih? Sekarang ini Reno lagi masalah cari won 100 juta. Sesuai janganan papa. Terlambat! Papa udah mengurunkan niat papa. Jadi sekarang secepatnya kamu menikah sama Darius. Enggak. Aku masih mau kuliah. Menikah bukan hal-hal untuk kuliah. Jangan banyak alasan kamu. Tapi aku itu gak cinta sama Darius, pak. Bapak! Sini. Sini. Sudah, mas. Cukup. Ah! Jangan lupa. Saya adalah kepala rumah tangga di sini. Jadi saya pernah memutuskan Apa yang lebih baik di korda kita. Harus. Sini. Bapak! Sini! Bapak! Nah Darius. Saya mau. Tolong hentikan niat suami saya. Maaf, Tante. Kalau Tante sendiri gak bisa menolak umum. Saya bisa apa? Saya bukan siapa-siapa, Tante. Saya pergi sini, Tante. Aku harus berbuat apa? Mau kemana kamu, nak? Setelah Reno mau berjuang, Bu. Doen Reno, ya? Kamu masih mau mempertahankan Wanita pilihan kamu itu? Bu, berapa kali Reno harus bilang Reno cinta sama Malinka, Bu. Sama seperti Reno mencintai ibu. Tapi kamu tahu, kan? Kalau ibu sama papanya Malinka itu Pernah punya masa lalu yang kurang baik. Ibu itu cuma takut. Kalau kamu pasakan, Nanti kamu bisa kesusahan sendiri. Udahlah, Bu. Reno tuh gak kenal-kenal apa, beneran. Reno cuma butuh doa ibu aja. Enggak, Bu. Ibu gak setuju sama keputusan kamu yang satu ini. Iya, dong. Kalau itu, Reno berangkat dulu ya, Bu. Kamu benar-benar keras kepala, ya? Ibu, Malinka adalah cinta pertama eri. Dan akan menjadi cinta yang terakhir. Kalau kamu mendesak ibu terus, mulai saat, sampai kapan, ibu tidak akan pernah beresetuju hubungan kalian. Kalau memang itu keputusan ibu, Reno minta maaf. Selamat. Mas, jangan pergi, Mas. Aku mohon, jangan pergi. Lepas gak? Kamu sama anak kamu hidupin, aku pusing tau. Terus kamu mau kemana, Mas? Ya, dari hiburan lah. Apalagi? Mas. Mas, jangan pergi. Mas. Sampai kapan aku harus terus bertahan dalam situasi seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan pernah jauh untuk kita. Aduh, Reno, kamu tuh kemana sih? Kenapa telepon aku gak diangkat-angkat? Mudah-mudahan aja kamu ikut balapan liar itu. Terima kasih telah menonton. Sartanya Johan, dan anaknya sok cantik itu. Gitu aku naksiasiakan. Enggak. Kamu gak boleh lama-lama menikahi dia. Perjanjian kita hanya tiga bulan kalau menikahi dia. Selanjutnya, cerahkan dia. Iya sayang, aku masih ingat perjanjiannya kok. Ya? Beranjian. Beranjutnya, beranjutnya. Beranjutnya, berangin aku. Beranjutnya, beranjutnya. Beranjutnya, beranjutnya. Eh, kita lihat. Kenapa ini harus terjadi? Remo, pulang nak, perasaan ibu gak tenang Ya Allah, apa lagi ini? Ya Allah, Reno ikut balapan motor dengan hadiah 130 juta Ya Allah, sebenarnya ada apa ini? Reno, Reno, aku mohon kamu jadi kebalapan ini ya? Melingkir kamu gak trainer disini, kamu harus ada dirumah Reno, walaupun kamu menang balapan ini, papa tetep gak kandus perwindungan kita Apa? Ini udah jadi keputusan aku, jadi mendingan kamu tunggu di sini Enggak, Reno, 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 Reno kamu gak berikutin Selamat menikmati Selamat menikmati Reno, 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 Reno! Ayo, Reno, ayo! Ladi! 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 Mbak, maaf, ini balapan motor Maaf, tolong dibaca deh, ada yang namanya Reno gak? Reno mana mbak? Reno Jockey Ya Oh, Reno Jockey lagi balapan tuh bu Ya Allah, ya Allah, ya Allah reno Ya Allah, ya Allah reno Kπ.. Aku mohon Lindungi anakku, ya Allah Oh! No! 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 Renaud! Renaud! Leno... 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 Ibu... Ibu ini Malinka... Leno ini... Leno mohon bersetuin kami... Leno... Kamu gak usah banyak bicara... Leno harus bertahan... Ayo... Ayo kita ke rumah sakitlah... Tolong... Tolong... Tolong bawa anak saya ke rumah sakit... Leno minta maaf... Leno ngebantah ibu... Leno minta maaf... Kamu gak salah... Ibu yang salah... Lekamu... 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 Leno... Kamu bawa enam seratus juta... Kamu kasih sangat apa-apa... Dan sebagai bukti... Cinta aku sama kamu... Ya... Lekamu lebih ya... Ya... Garen kamu harus bertahan ya... Kamu masih bisa... Kamu masih beberapa... Lekamu... Lekamu... Walaikum... Lekamu... Bangunan Malinka Kamu kenapa nak? Malinka Sayang Malinka Itu pak Itu kan Yang papa mau dari Reno Iya kan pak? Soalnya Karena papa udah berhasil misahin aku sama Reno pak Papa tau Reno meninggal di Medan Balam Dan itu semua dia lakukan cuma di Medan Balam itu Pesan terakhir Reno Aku harus kasih semua uang itu ke papa karena itu semua sebagai buku cinta tulusnya sama aku Dan sekarang Papa udah puas saat ini semua Papa puas pak Saya Malinka Aku mau bicara sama kamu Gak apa Gak ada lagi yang perlu di bilang Malinka Malinka Biar tadi sendiri Gak apa Mas Gak apa Malinka 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 Sekarang kamu pergi dari rumah ini Dan jangan balik lagi ke semua Benci kamu Enggak Aku gak akan mencarikan kamu Enggak Kenapa mas? Kamu takut kehilangan harta Asal kamu tau ya Johan Semua yang ada di kamu itu atas namaku Jadi kamu gak berhak atas semuanya Sekarang kamu pergi dari rumahku Keluar Benci kamu Aku gak mau keluar Aku tetap mau disini Aku gak mau keluar Enggak Enggak Satpam Satpam Iya bu Ada apa bu Loh Malinka Kenapa bu Bawa dia keluar dari rumah ini Dan jangan biarkan dia masuk lagi ke rumah ini Baik bu Dengar aku Aku gak salah Aku gak pernah salah Aku biasa sama kamu diri Tivi Enggak 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 Tengah aku dulu Cepat pagilah bulan Siap lu Tivi Mbak Mbak Aku minta maaf Atas keegoisan mas Johan Anak mbak jadi korban Aku sudah memaafkannya Ya Mungkin benar kata mas Johan Karma itu memang harus aku terima Mulai dari suamiku jatuh miskin Sampai aku harus kehilangan suamiku Dan sekarang Aku kehilangan anakku Reno Enggak mbak Enggak mbak Enggak ada karma di dunia ini Semua takbir dari Allah untuk kita Sejak ditinggal pergi Malinka Aku baru sadar Bahwa kesalahanku yang paling besar Mempertahankan mas Johan Dan sekarang Aku sudah menata Hidupku kembali mbak Mbak Mari kita ikhlaskan anak-anak kita Anak adalah titipan Allah Kita gak pernah tahu Apakah kita yang lebih dulu Menghadapnya Atau mereka yang lebih dulu Aumahualam mbak Allah yang maha mengetahui semuanya Mungkin Ini sudah suratan takdir Reno dan Malinka Cinta sejati mereka Dibawa sampai mati Mari mbak Saya antar mbak Betapa indahnya Rahmatnya Mana uangku Ini uangku Ini uangku Aku punya uang banyak Aku punya uang banyak Aku punya uang banyak Aku punya uang banyak Tidak yang mbak Aku punya uang banyak Anak adalah titipan Tanah itu Atau menyatukan Kenapa Atau menyatukan Hidayah